Feng Hao telah berhasil maju. Dia telah resmi melangkah ke ranah Kaisar Agung. Dia telah melakukan sesuatu yang gagal dilakukan oleh banyak orang jenius dalam ratusan ribu tahun terakhir. Dia telah dengan paksa membuka jalannya sendiri di era di mana jalan surgawi dibatasi. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, nama Feng Hao akan selalu terukir di hati generasi mendatang. Begitu Feng Hao membuka matanya, dia merasa seolah terlahir kembali. Melihat segala sesuatu di sekitarnya, ada perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Ledakan, ledakan. Dua aura agung tiba-tiba keluar, menembus awan, dan membuat Feng Hao kembali sadar. Dia melihat penguasa kekacauan primordial dan penguasa baik dan jahat memancarkan aura kuat yang mengguncang seluruh benua bela diri sejati. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang penguasa. Merasakan dua energi yang sangat kuat, bahkan Feng Hao, yang baru saja menjadi kaisar agung, sedikit tercengang. Seperti yang diharapkan dari seorang penguasa. Meskipun dia telah membuat terobosan, misi tingkat ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Di masa lalu, semua ahli, terlepas dari apakah mereka penguasa, penguasa ilahi, atau kaisar agung, secara paksa ditekan hingga tingkat kaisar agung setengah langkah melalui jalan surgawi. Kini setelah pemenjaraan jalan surgawi telah hilang, semua ahli di masa lalu telah pulih. Memikirkan hal ini, wajah Feng Hao tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit serius. Dia perlahan membuka telapak tangannya, dan bola petir berwarna-warni muncul di tangannya. Ini adalah murka surgawi baru yang telah berubah dari hukuman surgawi di tubuhnya. Itu adalah sembilan kemurkaan surgawi ekstrim yang legendaris. Sekarang setelah dia menguasai kekuatan ini, dia memiliki tebakan kasar di dalam hatinya. Jika tidak ada kecelakaan, dia bahkan bisa bertarung melawan guru ilahi dengan kekuatan sembilan kemurkaan surgawi tertinggi di tubuhnya. Tentu saja, dia hanya memenuhi syarat untuk bertarung melawan guru ilahi, apalagi makhluk tertinggi. Kita harus tahu bahwa tidak banyak penguasa di era yang paling mempesona. Khususnya dalam bencana hukum surgawi, mayoritas penguasa telah jatuh. Tidak banyak yang bisa bertahan. Baru saja, yang tertinggi yang diketahui Feng Hao termasuk supremasi primordial, supremasi baik dan jahat, supremasi matahari bercahaya, raja kilin api hitam, dan tentu saja, Sianer. Meskipun dia tidak mengetahui masa lalu Sianer, dia jelas merupakan seorang supremasi yang sangat kuat. Dengan kata lain, bagi Feng Hao, meskipun tidak mungkin semua penguasa ini menjadi pembantunya di masa depan, masih mungkin bagi mereka untuk menjadi sekutu berdasarkan persahabatan mereka di benua bela diri sejati. Bayangkan saja, dengan adanya lima penguasa, ras manusia pasti akan meningkat pesat. Mungkin tidak akan ada ras di antara ratusan ras yang dapat menekan ras manusia. Haha, selamat telah menjadi kaisar agung. Pada saat ini, penguasa baik dan jahat juga berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata kepada Feng Hao. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Penjara dao surgawi selama ratusan ribu tahun akhirnya lenyap. Nak, lumayan. Aku menaruh harapan besar padamu. Supremasi primordial juga tersenyum. Namun, kedua penguasa tidak berani terlalu dekat dengan Feng Hao. Keduanya memandang bola petir di tangan Feng Hao dengan ketakutan yang jelas. Nak, kamu benar-benar beruntung bisa menyempurnakan sembilan kesengsaraan surgawi ekstrim. Sungguh aneh. Penguasa baik dan jahat menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak rahasia di Feng Hao yang bahkan penguasa seperti mereka tidak bisa mengetahuinya. Kekuatan kesengsaraan surgawi. Feng Hao sedikit terkejut. Tak lama kemudian, dia melihat bola petir yang menyilaukan di tangannya. Setiap helai energi mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Ini adalah sembilan kesengsaraan surgawi ekstrim yang hampir menyiksanya sampai mati. Sekarang itu telah menjadi bagian dari kekuatannya, itu bisa dikatakan sebagai semacam peluang. Feng Hao perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit yang kosong. Dia berkata, Saat aku sedang mengalami kemurkaan langit, sepertinya aku merasakan bahwa surga memperhatikanku. Penguasa supremasi primordial dan penguasa kebaikan dan kejahatan tidak terkejut, karena mereka sudah dapat menebaknya. Karena itu, penguasa supremasi primordial menganggup dan berkata, Itu bukan masalah. Meskipun dao surgawi ada di mana-mana, ia tidak bisa menyerang seseorang tanpa alasan. Feng Hao tersenyum dan mencabut petir di tangannya. Ia tersenyum pada kedua penguasa itu, Sekarang masalah ini sudah terselesaikan, ku rasa sudah waktunya memikirkan masa depan. Mari kita kembali ke kota ilahi dan mendiskusikannya. Penguasa supremasi primordial dan penguasa baik dan jahat menganggup. Pemenjaraan dao surgawi telah hilang, yang berarti bahwa pembatasan di benua bela diri sejati juga telah hilang. Ini berarti para ahli di masa lalu harus pergi atau tinggal. Namun, pada saat yang sama, seluruh dunia sangat terguncang. Entah itu dunia penglai atau benua seratus ras, aura kuat melonjak dari tempat berbeda pada waktu yang hampir bersamaan. Sejak Feng Hao menjadi kaisar agung, banyak ahli yang tersembunyi di dunia fana mulai melepaskan kekuatan paling kejam mereka. Beberapa di antaranya adalah kaisar agung, beberapa di antaranya adalah guru ilahi. Hanya beberapa tempat yang memiliki aura paling menakutkan, dan itu adalah aura seniman bela diri tertinggi. Aura penguasa muncul di tanah terlarang dari dua kekuatan hegemonik di dunia penglai. Namun, seorang lelaki tua berambut putih berdiri di atas gunung yang tinggi. Dia melirik ke langit berbintang dan menghela nafas, langit sedang kacau. Ada banyak aura kuat serupa di benua seratus ras, tetapi yang mengejutkan Huang Yuntian adalah hanya ada sedikit aura yang sangat kuat. Tidak banyak penguasa yang bahkan dia takuti. Haha, aku akhirnya memulihkan kekuatanku. Kiu-kiu meraung ke langit. Setelah terdiam sekian lama, kekuatan di tubuhnya akhirnya terbangun. Bahkan Xiao Hei, Huang Yuntian dan yang lainnya pun bersemangat. Orang-orang di Istana Kaisar manusia sangat gembira ketika mereka mengetahui bahwa orang yang menjadi penguasa kali ini sebenarnya adalah Feng Hao. Tidak diragukan lagi ini adalah kabar baik bagi ras manusia. Namun, setelah Huang Yuntian dan yang lainnya bersuka cita beberapa saat, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Penjara Dao Surgawi telah hilang, jadi ada banyak hal yang harus mereka hadapi selanjutnya. Jumlah ahli ras manusia di antara ratusan ras terlalu sedikit. Dibandingkan dengan beberapa ras yang lebih kuat, ras manusia akan dirugikan jika terjadi pertempuran. 2342 Banyak ahli di kota ilahi mengungkapkan ekspresi gembira di wajah mereka. Belenggu Dao Surgawi telah menghilang dan kekuatan di dalam tubuh mereka telah pulih sepenuhnya. Ini juga berarti mereka bisa kembali ke dunia masa lalu lagi. Radiant Sun Soverein memasang ekspresi tenang di wajahnya. Belenggunya telah hilang, dan kekuatannya juga pulih. Namun, suasana hatinya sedang tidak baik. Sekarang setelah belenggu itu hilang, dunia pasti akan berada dalam kekacauan, dan ini hanyalah permulaan. Saga of Kaligrafer, yang berada di sampingnya, akhirnya sadar kembali. Namun, ekspresinya sangat aneh. Wajahnya sangat pucat. Jelas sekali bahwa hati Dao-nya menjadi tidak stabil karena kesengsaraan surga yang dialami Feng Hao. Feng Hao telah berhasil maju ke alam Kaisar Agung. Anda tidak perlu terlalu takut. Jika tidak, Anda akan terjebak di alam ini selama sisa hidup Anda. Radiant Sun Supreme menggelengkan kepalanya dan menghela nafas melihat kondisi Kaligrafer. Dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Kemunculan kemarahan surgawi Feng Hao terlalu mengerikan. Bahkan makhluk tertinggi seperti dia pun akan takut akan kemurkaan surgawi yang dahsyat, apalagi seseorang seperti ahli kaligrafi yang satu kakinya berada di alam Kaisar Agung. Namun, sekarang Feng Hao telah berhasil maju ke alam Kaisar Agung, emosi negatif Kaligrafer mungkin akan berkurang banyak. Aku tahu. Aku akan baik-baik saja. Warna kulit kaligrafi suci sangat pucat. Dia bahkan tidak punya banyak kekuatan untuk berbicara. Sepertinya dia sangat lemah. Jika Feng Hao tahu bahwa dia hampir dihancurkan oleh penguasa Agung setengah langkah ketika dia mencoba mengatasi kesengsaraan surgawi, tidak ada yang tahu apa yang akan dia pikirkan. Ayo pergi, Feng Hao dan yang lainnya akan segera kembali. Ekspresi serius berangsur-angsur muncul di wajah Radiant Sun Soverein. Sekarang setelah mereka kembali, mereka harus mendiskusikan masa depan mereka. Ini sangat penting bagi semua orang di benua bela diri sejati. Mereka, Sang Kaligrafer sedikit terkejut. Bukankah Feng Hao satu-satunya yang telah mengatasi kesengsaraan surgawi? Penguasa kekacauan primordial dan penguasa baik dan jahat telah muncul. Mereka ingin membantu Feng Hao. Penguasa matahari bersinar tersenyum. Pada saat ini, dia secara alami bisa menebak identitas Xiaoyu. Selain penguasa primordial, tidak ada orang lain yang bisa memancarkan aura familiar seperti itu. Bukankah Grand Miss Soverein sudah meninggal? Sage of Kaligrafer sangat terkejut di dalam hatinya. Ini hanyalah pukulan besar baginya. Seseorang yang telah mati lebih dari seratus ribu tahun tiba-tiba muncul. Hatinya hampir mati ketakutan. Siapa yang tahu, Xiaoyu itu mungkin adalah reinkarnasi dari Grand Miss Exile. Aku tidak mengira dia akan bisa membodohiku, bahkan aku. Langkah yang bagus. Radiance Sun Soverein menggelengkan kepalanya dengan nada geli. Namun, dia juga bingung mengapa Grand Miss Soverein ingin menyembunyikan identitasnya. Saat dia telah maju ke alam Raja Agung, kecepatannya meningkat pesat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali dari gurun ke kota ilahi. Ketika Feng Hao dan yang lainnya tiba di kota ilahi, mereka melihat sosok berpakaian putih memandang mereka dari jauh. Sian R. Sekilas Feng Hao mengenali sosok itu. Dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Sian, R sebenarnya telah menunggu kepulangannya. Memikirkan hal ini, Feng Hao mau tidak mau meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di samping Sian R. Melihat wajah Feng Hao yang tersenyum, air mata di mata indah Sian R akhirnya jatuh tak terkendali. Seluruh tubuhnya dengan kasar menerkam pelukan Feng Hao sambil terisak kelan. Pria ini akhirnya kembali. Baiklah, baiklah. Seorang ahli hebat masih menangis seperti ini. Orang lain akan menertawakanmu jika mereka melihat ini. Feng Hao tersenyum sambil menepuk keindahan di pelukannya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Jika dia tidak tetap berada dalam murka surga, dia mungkin akan berada di dunia bawah sekarang. Aku, aku pikir kamu benar-benar, Sian R terisak pelan. Baru saja, ketika Feng Hao berada di ambang kematian, hatinya sudah dipenuhi dengan keputus asaan. Dia siap menemani Feng Hao. Namun, dia tidak menyangka situasinya akan berubah begitu tiba-tiba. Feng Hao sebenarnya melakukan serangan balik besar-besaran. Dia menyelesaikan transformasinya di Heaven Surat dan berhasil maju ke alam Raja Agung. Bersikaplah baik, jangan menangis. Bukankah aku sedang berdiri di depanmu sekarang? Nada bicara Feng Hao dipenuhi dengan simpati. Dia benar-benar tidak tega menyakiti wanita ini. Dia hanya bisa menghiburnya. Pada saat ini, penguasa primordial dan penguasa baik dan jahat juga kembali. Melirik Feng Hao dan Sian R, penguasa primordial berkata sambil tersenyum, baiklah, kalian berdua harus berhenti menunjukkan kasih sayang kalian. Ada banyak orang yang melihat kalian. Feng Hao dan Sian R segera bereaksi. Pada saat ini, Feng Hao memperhatikan bahwa Redian Sun Soverein dan para ahli lainnya juga hadir. Bahkan Huang Fu Wushuang pun hadir. Selanjutnya, dia melihat Feng Saoyun berdiri di samping Huang Fu Wushuang. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Sian R, yang berada dalam pelukannya, tersipu. Dia ingin melepaskan diri dari pelukan Feng Hao, tetapi lengan Feng Hao langsung memeluknya. Sian R juga melunak dan menundukkan kepalanya. Selamat, selamat. Aku khawatir aku harus memanggilmu Kaisar Angin di masa depan. Kali ini, Redian Sun Supreme mengucapkan selamat sambil tersenyum. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, Feng Hao akhirnya menyelesaikan masalah ini dan mematahkan belenggu Dao Surgawi. Baiklah, jangan mempersulitku. Feng Hao tersenyum pahit. Dia berhasil maju kali ini karena keberuntungan. Dia berdiri di ambang kematian, tetapi pada akhirnya, dia terlahir kembali karena kekuatan misterius dari manik spiritual. Tidak peduli apa, kamu tetap berhasil. Sage of Caligraphy juga melangkah maju. Meskipun wajahnya sedikit pucat, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya ketika dia melihat bahwa Feng Hao mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun dalam puluhan ribu tahun terakhir. Aura mu sepertinya sedikit tidak stabil. Feng Hao melirik Sage of Caligraphy dan mengerutkan kening. Ketidakstabilan semacam ini sedikit tidak normal. Ini, Sage of Caligraphy menghela nafas pelan dan wajahnya sedikit merah. Hati Dao saya tidak stabil. Saya harap saya bisa mendapatkannya kembali. Kalau tidak, saya hanya bisa berhenti di sini selama sisa hidup saya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Melihat ekspresi Sage of Caligraphy, sepertinya dia tidak ingin membicarakan masalah ini lagi. Feng Hao juga tidak akan melanjutkan masalah ini. Bagaimanapun, masalah ini dianggap sebagai masalah yang relatif memalukan bagi Sage of Caligraphy. Baiklah, karena hampir semua orang ada di sini, saya akan menjelaskannya secara singkat. Feng Hao Qing terbatuk beberapa kali, dan tatapannya menyapu banyak ahli yang hadir. Ada banyak kaisar agung dan guru ilahi di antara mereka. Inilah para ahli yang pernah datang bersama Grand Miss Supremacy di masa lalu. 2.343 Itu adalah kalimat yang sederhana, tapi membuat semua orang terdiam di dalam hati. Itu benar. Apa yang dikatakan Feng Hao benar? Sekarang, giliran mereka untuk mempertimbangkan apakah mereka harus tetap tinggal atau pergi. Namun, tidak diragukan lagi itu adalah keputusan sulit yang harus mereka ambil. Saat itu, mereka memilih untuk memasuki benua bela diri sejati karena mereka tidak ingin berpartisipasi dalam perselisihan saat itu. Sekarang, mereka harus menginjakan kaki di tanah itu sekali lagi. Pada saat ini, Grand Miss Soverein melangkah keluar dan aura agung memenuhi udara. Semua ahli di kota Dewa terkejut. Mereka sangat akrab dengan orang yang berdiri di depan mereka. Itu adalah Grand Miss Divine Pisik dari sebelumnya. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang berdiri di depan mereka telah menjadi ahli alam berdaulat. Banyak ahli memandang dengan kaget dan tidak percaya. Bahkan ada beberapa guru ilahi yang berpikir keras. Mereka memikirkan tentang bagaimana fisik ilahi purba dikatakan telah menerima warisan penguasa purba. Tidak perlu menebak. Aku adalah Grand Miss Soverein. Suara samar terdengar. Semua orang tercengang. Hanya beberapa orang yang memperlihatkan ekspresi kesadaran. Seperti yang diharapkan, itu adalah Grand Miss Soverein. Tidak perlu meragukan identitasku. Aku akan menjelaskannya kepada semua orang nanti. Sekarang, aku ingin berdiskusi apakah kamu harus tinggal atau pergi. Grand Miss Soverein tahu bahwa dia harus menonjol saat ini. Dialah yang membawa sekelompok orang dari Penglei World ke tempat ini. Saat itu, saya membawa kalian semua ke benua bela diri sejati untuk menghindari Dao Surgawi. Saya yakin kalian semua harus sadar bahwa setelah mengalami bencana saat itu, kalian seharusnya sudah memahami hal-hal tertentu. Oleh karena itu, saya akan melakukannya tidak menjelaskan lebih lanjut. Grand Miss Soverein tersenyum tipis dan berkata, Awalnya, saya berpikir bahwa saya dapat menghindari Dao Surgawi. Saya bahkan membalikkan diri. Selama ratusan ribu tahun, saya tidak pernah muncul. Jika saya tidak pergi ke makam abadi, aku belum bangun sampai sekarang. Mendengar kata-kata Grand Miss Soverein, semua orang menyadari. Ternyata Grand Miss Soverein tidak mati. Dia memilih metode lain untuk bertahan hidup dan bereinkarnasi. Di masa lalu, saya berpikir bahwa saya dapat bersembunyi dari Dao Surgawi dan menghindari segalanya. Namun pada akhirnya, saya menyadari bahwa tidak peduli bagaimana saya mencoba, saya tidak dapat menghindari skema Dao Surgawi. Ini adalah takdir, suara Grand Miss Soverein rendah dan dalam. Kata-katanya mengungkapkan alasan mengapa dia membawa semua orang ke benua bela diri sejati. Tentu saja, kamu bisa tinggal di sini jika kamu tidak ingin kembali ke dunia penglai. Namun, penguasa baik dan jahat dan aku telah memutuskan untuk kembali. Primordial Chaos Soverein memperhatikan semua orang dan berkata dengan nada meminta maaf. Lagipula, dialah yang membawa semua orang ke sini. Sekarang, dialah yang mengatakan ingin kembali setelah ratusan ribu tahun. Ini tentu saja memalukan baginya. Semua orang terdiam, Rediensun Soverein dan yang lainnya menghela nafas. Mereka telah memutuskan bahwa mereka akan kembali ke dunia penglai setelah belenggu Dao Surgawi dilepaskan. Jadi mereka menunggu ahli lain untuk mempertimbangkannya. Bagi para ahli ini, Feng Hao pasti berharap mereka akan memilih untuk pergi. Itu karena kelompok besar ahli ini berasal dari lembah Dao yang mendalam dan puncak cakrawala tinggi. Bahkan jika mereka kembali ke dunia penglai setelah ratusan ribu tahun, tidak mudah bagi mereka untuk kembali ke pasukan masing-masing. Dia bahkan mungkin bisa membiarkan beberapa dari mereka bergabung dengan ras manusia, yang miscaya akan memperkuat ras manusia. Inilah yang ingin dilihat Feng Hao. Grand Miss Soverein dan Evil Soverein bertukar pandang dan menghela nafas dalam hati. Mereka hanya bisa menghormati pilihan para ahli tersebut. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan menyalahkan mereka. Setelah beberapa saat, seorang guru ilahi akhirnya menonjol. Ia menata penguasa primordial, penguasa surgawi yang baik dan jahat, serta penguasa matahari bersinar dan berkata dengan penuh hormat, Tiga penguasa, meskipun kami mengikutimu kemari di masa lalu, itu sudah terjadi ratusan ribu tahun. Kami sudah melakukannya. Sudah bosan dengan pertempuran di masa lalu dan menganggap benua bela diri sejati sebagai rumah kami. Jika diizinkan, kami tidak ingin pergi. Setelah Dewa Ilahi menyatakan pendiriannya, banyak orang yang mengemakan kata-katanya. Mereka semua adalah ahli terkenal, tetapi mereka tidak mau terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Mereka lebih memilih menjalani sisa hidup mereka dengan damai di benua bela diri sejati. Feng Hao tetap diam. Ini juga sesuai ekspektasinya. Ketika Akademi dan Kuil Daois saling bertentangan, Akademi mencoba mengikat para ahli ini. Meskipun sebagian besar dari mereka tunduk pada Kuil Daois, dan banyak dari mereka bergabung dengan Akademi karena penghinaan, sebagian besar dari mereka tidak bersedia berpartisipasi dalam perselisihan tersebut. Namun, ada juga pengecualian. Hanya sedikit penguasa yang menyatakan kesediaannya untuk mengikuti penguasa Grand Miss kembali ke dunia penglai. Baiklah, karena kamu telah memutuskan untuk tetap tinggal, aku tidak akan memaksamu. Kamu akan terus mengelola benua bela diri sejati, dan kamu akan mengambil alih posisi Akademi. Grand Miss Sovereign tersenyum pahit, dia sama sekali tidak terkejut dengan situasi ini. Radiance Supreme dan yang lainnya tidak keberatan dengan hal ini. Apalagi ini sudah dibicarakan sebelumnya. Radiance Supreme, Saga of Calligrapher, Si Wuliang, dan yang lainnya semuanya telah memutuskan untuk meninggalkan benua bela diri sejati saat belenggu surgawi menghilang. Karena sebagian ahli tidak mau pergi, tanggung jawab melindungi benua bela diri sejati secara alami menjadi tanggung jawab mereka. Kewenangan Akademi juga telah diserahkan kepada mereka. Ingatlah, para ahli yang tidak mau pergi membungkuk hormat kepada ketiga yang maha tinggi. Mereka juga menghela nafas lega. Tentu saja yang terbaik adalah jika mereka bisa bertahan. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan tanpa beban selama ratusan ribu tahun. Mereka sebenarnya tidak ingin terlibat dalam perselisihan berbagai kekuatan. Grand Miss Sovereign menganggupkan kepalanya dan matanya menyapu yang lain. Orang-orang yang akan meninggalkan benua bela diri sejati adalah dia, penguasa baik dan jahat surgawi, penguasa matahari bersinar, penguasa kilin api hitam, Lan Yu, Feng Hao, seorang anak, kaligrafer, dan sekelompok rekan muridnya. Totalnya ada sekitar 20 orang. Meski jumlahnya hanya 20, tak seorang pun di dunia penglai yang bisa memprovokasi kekuatan seperti itu. Bahkan dua kekuatan besar tidak akan bersedia menghadapi empat yang tertinggi dan sekelompok besar pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Agung. Kalau begitu, ayo pergi. Tidak ada waktu yang terbuang. Aku khawatir dunia luar sudah berada dalam kekacauan. Grand Miss Sovereign tidak mau tinggal lama. Masih ada hal yang lebih penting menunggu mereka. 2344 Huangfu Wushuang mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan menarik nafas dalam-dalam. Sudah bertahun-tahun berlalu, dia akhirnya bisa kembali ke dunia penglai. Namun, hatinya dipenuhi dengan segala macam pemikiran. Begitu dia meninggalkan benua bela diri sejati, dia akan menjadi gadis suci di masa lalu, Huangfu Wushuang. Hubungannya dengan Feng Hao harus diputuskan. Jika tidak, hal itu akan membawa bencana bagi Feng Hao, Feng Saoyun, dan bahkan seluruh umat manusia. Meskipun dia enggan, dia tahu bahwa dia harus melakukan ini. Ketika Huangfu Wushuang melihat kembalinya Feng Hao, dia sangat gembira. Ketika dia melihat Sian, R melemparkan dirinya ke punggung Feng Hao tanpa mempedulikan hal lain, dia merasa sangat kecewa. Dia bahkan tidak menyadari perubahan dalam hatinya. Feng Saoyun berdiri di belakang Huangfu Wushuang. Dia merasakan perubahan pada ekspresi ibunya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memandang Feng Hao dengan ekspresi yang rumit. Feng Saoyun telah memberitahunya bahwa jika Feng Hao bisa menanggung ini, dia akan mengakui Feng Hao sebagai ayahnya. Feng Hao telah melakukannya, dan bahkan jika dia kembali ke dunia lain, dia tidak akan bisa tinggal di sisi ibunya. Dia harus tetap berada di sisi Feng Hao. Namun, Feng Hao tidak menyadari perubahan ekspresi Huangfu Wushuang dan Feng Saoyun. Kepalanya dipenuhi dengan pemikiran untuk kembali ke benua seratus klan secepatnya, karena keluarga dan ras yang ingin dialindungi masih berada di sisi lain. Karena sudah bersiap, rombongan langsung kembali ke dataran tandus. Mereka tidak memberikan instruksi apapun tentang meninggalkan benua bela diri sejati, dan tidak masalah bagi kelompok penguasa matahari bersinar kemana mereka pergi. Ketika kelompok 20 orang memasuki dataran tandus dan melihat reruntuhan, mereka merasa terkejut. Ini adalah tempat yang dipilih Feng Hao untuk menjalani kesengsaraan surgawi untuk menyelesaikan terobosannya. Hanya dari kekacauan yang ada, mereka bisa menebak betapa mengerikannya situasi saat itu. Primordial Chaos Soverein tidak memperhatikan keterkejutan semua orang. Dia berdiri di langit di atas dataran tandus dan terus-menerus membentuk segel tangan dengan tangannya, menyebabkan seluruh ruangan menjadi tidak stabil. Ledakan, ledakan. Beberapa ledakan yang menghancurkan bumi berturut-turut bergema, memecah keheningan terakhir di dataran tandus. Garis-garis cahaya terus-menerus muncul dari tanah dan melesat ke langit, membentuk rune demi rune yang dalam. Ketika Feng Hao melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menghela nafas. Di masa lalu, Grand Miss Soverein telah mengubah seluruh dataran tandus menjadi bagian dari barisan. Sebenarnya, dataran tandus itu adalah sebuah formasi. Tidak heran mengapa hal itu bisa menjebak begitu banyak ahli selama lebih dari seratus ribu tahun. Jika bukan karena segel daus surgawi yang menghilang, bahkan penguasa primordial sendiri tidak akan mampu memecahkannya. Mengikuti getaran ruang yang tak henti-hentinya, pusaran spasial raksasa muncul di depan mata semua orang. Feng Hao mau tidak mau menghirup udara dingin saat dia merasakan energi spasial yang kejam. Bahkan dia tidak mampu menampilkan formasi seperti itu. Formasi yang melintasi dua dunia hanya bisa dibentuk oleh seseorang seperti primordial Chaos Soverein yang telah mencapai ketinggian. Tidak mungkin orang lain berhasil. Melihat kemunculan pusaran spasial, semua orang menjadi bersemangat. Mereka hanya membutuhkan satu langkah dan mereka akan dapat kembali ke dunianya sendiri. Baiklah, jalurnya sudah dibuka. Namun, jalur ini mengarah ke tanah terlarang langit absolut di benua seratus klan dan tidak langsung menuju ke dunia penglai. Kata penguasa kekacauan primordial dengan acuh tak acuh. Tatapannya melewati Huang Fu Wushuang. Kata-katanya jelas ditujukan padanya. Huang Fu Wushuang diam-diam menganggupkan kepalanya. Tanah terlarang langit absolut juga merupakan tempat yang bisa kembali ke dunia penglai. Hanya saja dia harus segera mengucapkan selamat tinggal pada semuanya, jadi emosinya sangat rumit. Feng Hao, saya tahu bahwa Anda adalah penguasa ras manusia. Saat kami kembali ke benua akhir surgawi, kami mungkin akan tinggal bersama ras manusia Anda untuk jangka waktu tertentu. Penguasa jahat baik dan jahat merenung sejenak, sebelum akhirnya menyatakan pilihannya. Bagaimanapun, itu sudah lebih dari seratus ribu tahun, jadi mustahil bagi mereka untuk kembali ke kekuatan aslinya. Tentu saja, ini merupakan kehormatan bagi saya. Wajah Feng Hao bersemi sambil tersenyum. Meskipun kekuatan ini tidak sepenuhnya milik ras manusia, dengan hadirnya lima penguasa, tidak ada ras yang berani bersaing dengan ras manusia di benua seratus klan. Baiklah, ayo pergi. Primordial Chaos Sovereign juga menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Dia memimpin semua orang ke pusaran spasial, membawa mereka ke tanah terlarang langit mutlak di benua seratus klan. Dengan kemajuan Feng Hao yang sukses, benua seratus klan bisa dikatakan berada dalam kekacauan total. Banyak ahli yang terbangun, membuat benua seratus klan terasa seperti badai sedang terjadi. Terutama ras manusia. Pada saat ini, Huang Yuntian dan yang lainnya sedang berkumpul di aula istana Kaisar Manusia. Masing-masing dari mereka mempunyai ekspresi khawatir di wajah mereka. Berapa lama mereka akan keluar? Huang Yuntian melirik ke arah Dongfang Zheng dan bertanya. Mereka, yang dia maksud tentu saja adalah generasi muda dari kediaman Kaisar Manusia, yang juga merupakan istri Feng Hao dan orang-orang dari kediaman Asura. Saya tidak tahu. Saat itu, ketika mereka mengetahui bahwa Feng Hao telah menerobos ke alam berdaulat, mereka semua sangat bersemangat. Ini membuat mereka bekerja lebih keras dalam budidaya mereka. Adapun yang dari Asura Manor, dia juga telah menyentuh ambang batas baru-baru ini. Timur Zheng menghela nafas. Saat ini, situasi ras manusia tidak terlalu baik. Liu Chanyan mengerutkan keningnya dengan getir. Dia memandang mereka berdua dan menghela nafas. Karena perintah pembunuhan Lembah Suandao, banyak ras ingin bergabung untuk menghadapi umat manusia. Terutama dalam situasi seperti ini, belenggu Dao Surgawi telah menghilang. Beberapa monster tua dari berbagai ras mungkin muncul sekarang. Memang benar, Lembah Suandao terkutuk itu. Kita masih belum membalas mereka. Huang Yuntian membanting meja. Tentu saja dia hanya mengatakan itu. Dengan kekuatan ras manusia saat ini, tidak diragukan lagi adalah mimpi bodoh untuk pergi ke Lembah Suandao untuk membalas mereka. Saat ini, kita hanya bisa menunggu Feng Hao kembali secepat mungkin. Kita tidak tahu di mana bocah itu berada. Kita tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras kita berusaha. Sialan! Jika dia tidak menemukannya kembalilah, seluruh umat manusia akan dimusnahkan. Liu Chanyan cemberut. 2345 Feng Hao dari ras manusia, keluarlah dan serahkan orang suci dari Lembah Suandao. Jika tidak, ras manusia akan bermandikan darah hari ini. Raungan menggelegar bergema di kediaman kaisar manusia. Semua orang terkejut dan terkejut dengan aura yang luar biasa itu. Seluruh kediaman kaisar manusia diselimuti oleh aura yang kuat. Ekspresi Huang Yuntian, Liu Chanyan, dan yang lainnya berubah. Mereka tahu situasinya tidak baik. Sosok mereka tiba-tiba muncul dan muncul di langit di atas kediaman kaisar manusia. Ketika Huang Yuntian muncul, dia melihat puluhan ahli muncul di langit di atas kediaman kaisar manusia. Mereka menatap kediaman kaisar manusia seperti seekor elang yang sedang memandangi mangsanya. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang wilayah ras manusia? Ketika Huang Yuntian melihat kelompok ahli ini, dia sangat terkejut. Yang paling lemah di antara mereka adalah kaisar agung. Kebanyakan dari mereka adalah Divine Master, yang levelnya sama dengannya. Lebih dari sepuluh Dewa Ilahi. Ini jelas merupakan kekuatan yang dapat menghancurkan ras manusia. Ras manusia, ras mirip semut saat itu, berani mengatakan omong kosong seperti itu. Salah satu pria botak itu tertawa sinis. Auranya luar biasa agung. Dia sebenarnya adalah seorang ahli Dewa Ilahi. Moluo Rache, berada di peringkat 20 teratas di antara 100 ras. Alis Dongfang Zheng berkedut. Dia langsung mengenali ras pria botak itu. Itu sebenarnya adalah ras Moluo, yang berada di peringkat teratas dari 100 ras. Sekarang, mereka akan menyerang ras manusia. Wajah Huang Yuntian dan Liu Chanyan segera menjadi sangat pucat. Mereka menyadari bahwa selain ras Moluo, ada juga ras Naga Langit, ras Hengha, ras Matahari Menyala, dan bahkan penguasa Ilahi dari ras Roh Dukun. Ini adalah ras yang paling kuat di antara ratusan ras. Hari ini, mereka semua berkumpul untuk menyerang ras manusia. Ras manusia percaya bahwa kami tidak pernah melakukan apapun yang merugikan ras Anda. Bolehkah saya tahu apa arti aliansi Anda melawan ras manusia? Huang Yuntian menahan amarah di hatinya dan bertanya. Mengapa? Pria botak dari ras Moluo tertawa dan berkata dengan garang, jangan berpura-pura bodoh. Ini adalah perintah pembunuhan lembah Suandao. Kami mengikuti kehendak lembah Suandao. Serahkan gadis suci dan Feng lembah Suandao Hao. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kebinasaan ras manusia. Tentu saja. Liu Chanyan dan Huang Yuntian saling pandang dan hati mereka menjadi sangat berat. Para ahli dari berbagai ras memang datang karena hal ini. Sebelumnya, mereka sudah menduga akan ada orang yang ingin menyerang ras manusia. Namun, mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli dari berbagai ras yang bergandengan tangan untuk menghadapi ras manusia. Faktanya, apa yang Liu Chanyan dan yang lainnya tidak ketahui adalah bahwa aliansi ini juga merupakan konspirasi dari suku Rofudo. Setelah mengetahui bahwa lembah Suandao telah mengeluarkan perintah pembunuhan, pembangkit tenaga listrik suku Rofudo ingin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan ras manusia. Namun, mustahil bagi suku Rofudo yang telah ditindas oleh ras manusia menghancurkan ras manusia sendirian. Oleh karena itu, mereka menghubungi beberapa ras lain yang lebih kuat dan memberitahu mereka bahwa ras manusia ingin bangkit kembali. Faktanya, itu berlebihan. Awalnya, ras manusia tidak memiliki kekuatan untuk mengancam ras-ras besar ini. Namun, di bawah bujukan suku Rofudo, banyak ahli mulai khawatir. Bagaimanapun, ras manusia memiliki masa kejayaan di masa lalu dan mereka takut ras manusia akan kembali ke ras manusia. Mengambil keuntungan dari perintah pembunuhan Lembah Suandao, klan-klan ini secara alami bergabung untuk tujuan mereka sendiri yang mengarah pada kejadian hari ini. Hilangnya perawan suci Lembah Suandao tidak ada hubungannya dengan kita. Bahkan penguasa ras manusia, Feng Hao, telah hilang. Apakah aku harus pergi ke Lembah Suandao untuk mencari keadilan? Liu Chanyan memiliki temperamen yang berapi-api. Dia mengertakkan gigi pada para bajingan yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan segera membalas. Haha, gadis yang cantik. Bagaimana kalau ikut denganku untuk menjadi istri suku Moluo? Aku akan menjaga kekayaanmu. Ketika pria botak itu melihat Liu Chanyan, matanya berbinar. Dia langsung tertarik dengan kecantikan Liu Chanyan dan pikiran jahat muncul di hatinya. Kurang ajar. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan melumpuhkanmu? Wanita seperti apa Liu Chanyan itu? Dia sebenarnya diejek oleh pihak lain. Tentu saja, dia tidak bisa mentolerirnya. Dia melambaikan tangannya dan energi agung keluar seperti seekor naga. Sama sekali tidak lemah. Namun, pria botak itu tertawa dan mendengus dingin. Lapisan cahaya menyilaukan muncul di permukaan tubuhnya dan dia dengan paksa mengulurkan tangannya untuk menerima serangan Liu Chanyan. Sebenarnya dia adalah wanita dari alam penguasa ilahi. Namun, aku lebih menyukainya. Cukup pedas. Setelah dengan santai menerima serangan itu, pria botak itu terkekeh. Meskipun Liu Chanyan juga seorang dewa ilahi, pria botak itu juga seorang dewa ilahi. Sekarang belenggu hukum surgawi telah lenyap, kekuatan mereka bisa dikatakan setara. Hati Huang Yuntian menjadi semakin berat saat melihat adegan ini. Dia mungkin sedang dalam masalah besar hari ini. Pihak lainnya adalah sekelompok dewa ilahi. Di sisi lain, ras manusia hanya memiliki dua dewa ilahi, dia dan Liu Chanyan. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Mengaum. Pada saat ini, dua raungan marah bergema di seluruh istana Kaisar Fana. Dengan sangat cepat, dua siluet besar memenuhi langit di atas istana Kaisar Fana. Warnanya gelap gulita, dan hanya dua pasang mata merah yang terlihat. Huang Yuntian segera menghela nafas lega di dalam hatinya. Keduanya juga khawatir. Namun, masih terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar. Bagaimanapun, dia hanya memiliki empat dewa ilahi di sisinya. Melihat kemunculan Xiao Qiu-Qiu, para ahli yang menyerang dengan momentum ganas tercengang. Aura kuat yang terpancar dari Xiao Qiu-Qiu dan Blackie membuat mereka merasa takut meski berada di level yang sama dengan mereka. Mereka segera mundur. Keluar dari kediaman Kaisar manusia. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah lembah Suandao? Suara dingin Xiao Qiu-Qiu dipenuhi dengan rasa jijik. Ketika hal itu bergema di telinga banyak ahli, wajah mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Apa yang perlu ditakutkan? Itu hanya dua binatang iblis yang hebat. Hati-hati, salah satunya sepertinya beracun. Pakar dari klan Roh Dukun pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia segera mengingatkan semua orang. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Tidak perlu takut. Mendengar kata-katanya, para ahli lainnya pulih dari keterkejutan mereka. Di bawah tekanan Xiao Qiu dan Xiao Hei, mereka sebenarnya berpikir untuk mundur. Hal ini membuat mereka geram. Pakar dewa ilahi yang bermartabat sebenarnya ditakuti oleh dua binatang iblis. Jika masalah ini menyebar, bagaimana mereka bisa mengangkat kepala mereka di masa depan? Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Serahkan orang suci lembah Suandao dan Feng Hao. Jika tidak, klanmu akan dimusnahkan. 2346. Keluar dari kediaman Kaisar Manusia. Xiao Qiu memiliki temperamen yang buruk. Sekarang kekuatannya telah pulih ke puncaknya, apalagi satu dewa ilahi. Bahkan jika ada dua dewa ilahi sebelum dia, dia tidak akan takut sama sekali. Sebagai dewa binatang, dia memiliki kepercayaan diri untuk berbicara. Pada saat ini, Huang Yun Tian diam-diam mengeluarkan potongan batu giok dari dadanya dan langsung menghancurkannya. Ini ditinggalkan oleh Tuan Muda Letian dari Soaring Skypik. Dia mengatakan bahwa jika ras manusia menemui masalah, dia dapat menghancurkan Skypik akan membantunya. Awalnya, Huang Yun Tian tidak ingin menggunakan item ini, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkan dia untuk menunda lebih lama lagi. Beberapa ras dari seratus ras telah bergandengan tangan untuk menghadapi ras manusia. Dengan kekuatan ras manusia saat ini, mustahil bagi mereka untuk bertahan sampai akhir. Mereka hanya bisa mengandalkan salah satu dari dua raksasa dunia penglai, Soaring Skypik. Bocah itu pergi meminta bala bantuan. Pakar klan Roh Dukun memiliki mata yang tajam. Dia telah mengamati gerakan semua orang, jadi tindakan kecil Huang Yun Tian secara alami tidak bisa lepas dari pandangannya. Dia segera berteriak, memberi isyarat kepada semua orang untuk berhati-hati. Saya sudah memberitahu Puncak Ling Xiao. Jika Anda tidak pergi sekarang, ketika ahli dari Puncak Ling Xiao muncul, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi meskipun Anda menginginkannya. Sejak dia terlihat jelas, Huang Yun Tian tidak berusaha menyembunyikan apapun dan malah berkata dengan dingin. Puncak langit yang melonjak. Tiga kata ini sangat menyentuh hati banyak ahli yang hadir. Soaring Skypik adalah salah satu dari dua raksasa dunia penglai. Itu adalah raksasa yang berdiri di depan Lembah Suandao. Bagaimana ras dari Benua Seratus Ras bisa melawannya? Ini melebihi ekspektasi mereka. Mereka tidak pernah mengira bahwa ras manusia yang lemah sebenarnya terkait dengan raksasa seperti Soaring Skypik. Tidak mengherankan jika Lembah Suandao mengeluarkan perintah pembunuhan. Mungkin ada maksud lain di baliknya. Mendengar nama Soaring Skypik, hati beberapa ahli bimbang. Lelucon yang luar biasa. Kali ini, mereka menyerang ras manusia karena takut ras manusia dapat kembali ke kejayaannya. Kedua, dengan perintah pembunuhan dari Lembah Suandao, bahkan jika mereka menyerang ras manusia, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Namun, sekarang berbeda. Ada organisasi kuat lain yang terlibat, sehingga situasinya tidak lagi sesederhana kelihatannya. Lagipula, berbagai klan dan organisasi di Benua Seratus Ras sama sekali tidak berarti setelah mereka terlibat dalam pertarungan antara dua organisasi raksasa. Tapi kali ini, para ahli dari klan Roh penyihir panik. Kali ini, idenya adalah menyatukan begitu banyak klan untuk menghadapi klan manusia. Jika para ahli ini ingin mundur saat ini dan klan manusia ingin menyelesaikan masalah dengan mereka nanti, klan Roh penyihir akan menjadi pihak yang tidak beruntung. Saat ini, klan Roh penyihir tidak bisa bertahan lebih lama dari klan manusia sama sekali. Setelah pembunuhan klan Roh penyihir, yang menyebabkan hilangnya Feng Hao, klan manusia juga sangat marah dan hampir memusnahkan seluruh klan Roh penyihir. Hanya beberapa orang yang bisa melarikan diri, dan dia adalah satu-satunya ahli yang tersisa dari klan Roh penyihir. Dia hanya berani muncul setelah kurungan langit dan bumi lenyap. Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Kekuatan macam apa yang dimiliki puncak Ling Xiao? Bagaimana itu bisa berhubungan dengan klan manusia? Mereka pasti mengulur waktu. Seorang ahli dari klan Roh penyihir mengertakan gigi dan terus membujuk. Selama kita menemukan perawan suci lembah Suandao, tidak ada yang perlu ditakutkan bahkan jika kita menyinggung puncak Ling Xiao. Dengan dukungan lembah Suandao, apa yang perlu ditakutkan? Kata-kata ahli dari klan Roh penyihir terus-menerus menggoda para ahli yang hadir. Saat itu, ketika perintah pembunuhan lembah Suandao muncul, disebutkan juga bahwa jika ada yang bisa membantu lembah Suandao menemukan gadis suci, mereka pasti akan mendapat imbalan besar dari lembah Suandao. Ini karena lembah Suandao adalah eksistensi dunia penglai. Karena aturan tertentu, para ahli dunia penglai tidak dapat muncul di benua seratus ras. Namun, lembah Suandao dapat menggunakan imbalan materi untuk membuat beberapa klan di benua seratus ras menyerang klan manusia untuk mencapai tujuan mereka. Bahkan jika lembah Suandao ingin mengirim orang secara pribadi untuk menangani klan manusia, itu tidak akan semudah itu. Setelah membayar harga tertentu, mereka dapat mengirim beberapa ahli ke benua seratus ras. Namun, begitu puncak Ling Xiao mengetahuinya, itu akan menjadi konfrontasi antara kedua kekuatan. Saat itu, puncak Ling Xiao dan lembah Suandao memiliki beberapa perjanjian yang tidak diketahui, termasuk bahwa mereka tidak dapat mengirim orang ke benua seratus ras tanpa izin. Setelah kata-kata ahli klan roh penyihir diucapkan, banyak ahli mulai mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hati mereka. Memang benar, jika mereka bisa memaksa klan manusia untuk menyerahkan keberadaan gadis suci lembah Suandao atau Feng Hao, mereka akan bisa mendapatkan bantuan dari lembah Suandao. Pada saat itu, bahkan jika Ling Xiao Pig ingin menyelesaikan masalah, mereka akan mendapat dukungan dari lembah Suandao. Wajah Huang Yuntian dan yang lainnya pucat pasi. Mereka menatap tajam ke arah ahli yang terus-menerus membujuk para ahli untuk tetap tinggal. Mata mereka hendak memuntahkan api amarah. Orang ini terlalu penuh kebencian. Setelah kejadian ini, klan manusia dan klan roh penyihir tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Kata-kata kejam Huang Yuntian terucap. Nada suaranya sangat menyeramkan saat dia menatap tajam ke arah ahli klan roh penyihir. Huff, apakah menurutmu klan manusiamu begitu kuat? Kamu masih ingin mengembalikan kejayaan saman kuno? Bermimpilah. Pakar klan roh penyihir terpancing oleh kata-kata itu. Jelas sekali, ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Ekspresi banyak ahli berubah ketika mendengarnya. Hal itu sangat menyentuh hati mereka. Memang benar, umat manusia memiliki masa kejayaan di masa lalu, berdiri di puncak benua seratus ras dan menindas semua ras lainnya. Sekarang, klan manusia sepertinya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Bagaimana orang-orang ini bisa membiarkan klan manusia bangkit kembali? Serahkan Feng Hao, atau klanmu akan dimusnahkan. Memikirkan hal ini, bahkan pria botak dari klan Moluo, yang awalnya berpikir untuk mundur, mengeraskan hatinya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan klan manusia bangkit kembali. Dikatakan bahwa penguasa klan manusia, Feng Hao, adalah bakat luar biasa yang bahkan bisa melampaui penguasa ketiadaan. Jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Feng Hao, maka klan manusia secara alami tidak akan dapat bangkit kembali. Pada saat yang sama, mereka bisa mendapatkan bantuan dari Lembah Suandao. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Biarkan kediaman kaisar manusia memasuki kondisi pertempuran. Huang Yuntian melambaikan tangannya, lalu berkata pada Dong Fang Zheng, katakan pada dua kediaman lainnya untuk mengirim ahli ke sana. Ayo bertarung sampai mati. Pada titik ini, jelas mustahil untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa bertarung. Puncak Ling Xiao pasti sudah mengetahui kesulitan yang dihadapi klan manusia, jadi mereka pasti akan mengirimkan ahli untuk membantu. Selama mereka bisa bertahan sampai saat itu, itu sudah cukup. 2347 Sial, mereka benar-benar keluar saat ini. Ekspresi Huang Yuntian dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Orang-orang ini tentu saja adalah kelompok Little King Meng, termasuk kelompok Xiedong. Mereka adalah harapan masa depan umat manusia. Jika mereka muncul saat ini, mereka akan ditangkap oleh ahli di sisi lain. Begitu mereka menyerang, itu akan sangat merepotkan. King Meng kecil dan yang lainnya awalnya mengasingkan diri, namun mereka segera terbangun ketika mereka merasakan banyak aura tirani turun ke istana kaisar manusia. Sekarang, mereka keluar dari pengasingan satu demi satu. Ketika para ahli dari klan lain melihat aura kuat ini, mereka terkejut. Ini adalah aura penguasa besar setengah langkah. Ya ampun, sebenarnya ada begitu banyak penguasa besar setengah langkah di klan manusia. Begitu mereka menerobos di masa depan, mereka akan menjadi kekuatan yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh siapapun. Bukan hal yang tidak masuk akal jika klan manusia bangkit. Dengan kelompok elit generasi muda, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka harus menyingkirkannya, dan mereka tidak boleh membiarkan klan manusia bangkit. Segera, pemikiran ini terlintas di hati banyak ahli dan niat membunuh mulai muncul di antara alis mereka. Para ahli itu, yang hatinya bimbang, tampaknya telah mengambil keputusan. Mereka memutuskan bahwa mereka tidak bisa membiarkan klan manusia bangkit kembali dan mendapatkan kembali kejayaan yang mereka miliki di alam dewa bela diri kekosongan. Karena kamu tidak mau menyerahkan Feng Hao, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Tria botak dari klan Moluo berkata dengan sinis. Matanya tertuju pada King Meng Kecil dan yang lainnya yang bergegas mendekat. Niat membunuh di matanya bahkan lebih mengejutkan. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat bahwa King Meng Kecil juga merupakan penguasa besar setengah langkah. Dalam sekejap mata, seratus tahun telah berlalu. King Meng Kecil telah tumbuh dewasa. Tubuh anggunnya telah mewarisi semangat ibunya dan dia sudah menjadi wanita cantik. Ditambah dengan budidaya penguasa agung setengah langkah, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Selain King Meng, istri Feng Hao Yuning, Xie Dong, Leng Yesen dan Remnan Sado, dua eksistensi yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Feng Hao, juga telah keluar dari pengasingan. Melihat kemunculan tiba-tiba dari begitu banyak penguasa besar setengah langkah, para ahli yang ingin berurusan dengan ras manusia menghirup udara dingin. Begitu banyak penguasa besar setengah langkah, terutama Leng Yesen dan sisa bayangan, memancarkan aura samar dan tidak pasti, seolah-olah mereka bisa memasuki alam kedaulatan besar kapan saja. Pada saat itu, bahkan para ahli dari beberapa ras yang lebih kuat di benua seratus ras mengungkapkan ekspresi rasa iri. Ras manusia sebenarnya telah menghasilkan begitu banyak orang jenius. Benar-benar patut ditiru. Namun, setelah hari ini, para jenius ini akan jatuh ke tangan mereka karena mereka tidak akan berdiam diri dan menyaksikan kebangkitan umat manusia. Kenapa kalian keluar? Sialan! Saat ini, wajah Huang Yun Tian pucat. Melihat orang-orang ini, dia tidak sabar untuk mengusir mereka. Bukankah mereka di sini hanya untuk mati? Umat manusia sedang dalam masalah. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan menonton suara kekanak-kanakan King Meng bergema. Saat ini, dia menghadapi begitu banyak ahli, tetapi dia tidak takut sama sekali. Bahkan jika orang-orang ini adalah dewa ilahi, lalu kenapa? Ras manusia bukanlah kesemak lembut yang bisa dicubit oleh siapapun. Yuning, yang berada di belakang King Meng, juga menganggup dengan lembut. Pada saat ini, temperamen Yuning semakin berubah. Suka berkultivasi. Meskipun budidayanya secara bertahap meningkat, setelah kejadian dengan Feng Hao, dia tiba-tiba merasa bahwa jika dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melindungi orang lain. Sekarang, bahkan Xiedong telah memasuki alam berdaulat besar setengah langkah, apalagi bayangan Shisa dan Leng Yusen, dua jenius mengerikan yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Feng Hao. Mereka telah memasuki level tertinggi dari alam penguasa besar setengah langkah, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi penguasa besar. Kelompok bibit ini, di salah satu dari seratus ras, adalah bibit jenius langkah yang hanya muncul sekali dalam sepuluh ribu tahun. Saat ini, ada begitu banyak dari mereka di ras manusia yang kecil. Tidak heran jika para ahli dari ras lain ingin membunuh mereka. Suasana tiba-tiba membeku, termasuk King Mengkecil, aura yang dipancarkan oleh selusin ahli kaisar setengah langkah sebenarnya bisa melawan seorang guru ilahi. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, seolah menunggu kesempatan. Begitu keseimbangan ini dipatahkan, maka akan terjadi pertempuran yang penuh badai. Huh, orang tua ini sudah pensiun selama bertahun-tahun. Hari ini, aku harus membunuh seorang jenius. Aku benar-benar tidak tega melakukannya. Pada saat ini, desahan samar tiba-tiba terdengar. Semua orang tercengang saat wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Siapa orang ini? Tak satupun dari mereka di sini yang lemah. Tidak disangka dia benar-benar bisa mengeluarkan suara seperti itu tanpa ada yang menyadarinya. Tingkat kekuatan ini cukup untuk membuat mereka merinding. Huang Yuntian dan yang lainnya bahkan lebih pucat saat ini. Kata-kata ini dengan jelas menunjukkan bahwa orang ini ada di sini untuk menghadapi ras manusia. Segera, tekanan tak berbentuk muncul, menutupi langit dan bumi. Semua ahli yang hadir, termasuk dewa ilahi seperti Huang Yuntian, merasa bingung. Orang ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa mengerahkan keinginan untuk melawan. Berdaulat Huang Yuntian dan Liu Chanyan saling memandang dan tiba-tiba berseru. Untuk dapat membuat mereka, para penguasa ilahi, merasa bahwa mereka tidak dapat menolak, hanya keberadaan penguasa. Hari ini, Yang Maha Tinggi telah muncul. Ini akan menyusahkan. Kita harus tahu bahwa bahkan jika Huang Yuntian menghadapi serangan gabungan dari begitu banyak guru ilahi, dia masih memiliki kepercayaan diri. Tapi sekarang, Yang Maha Tinggi telah muncul, dan situasinya langsung berubah. Sejak kapan penguasa muncul di seratus ras? Ini terlalu mengejutkan. Seorang penguasa bukanlah seseorang dari benua seratus ras. Mungkinkah itu ahli yang dikirim dari Lembah Suandao Dunia Penglai? Memikirkan hal ini, hati Huang Yuntian langsung dipenuhi keputus asaan. Bahkan jika puncak Ling Xiao mengirim ahlinya ke sini, mungkinkah dia adalah penguasa? Ini jelas mustahil. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Ruang perlahan terdistorsi saat tekanan tak terlihat menyelimuti hati setiap orang. Setelah itu, seorang lelaki tua berjubah sederhana perlahan muncul di medan perang. Melihat kemunculan lelaki tua itu, nafas semua orang tiba-tiba menjadi lebih berat. Ini adalah penguasa, penguasa dari dunia penglai. Kedua anak muda itu, ikutlah denganku. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian tidak akan menyerang ras manusia. Tanpa diduga, kalimat kedua penguasa dari dunia penglai mengejutkan semua orang. Dia sebenarnya akan membawa pergi Leng Yuesen dan Afterimage. 2348 Penguasa misterius ini ingin mengambil dua junior paling menjanjikan dari ras manusia. Terlebih lagi, dia tidak melakukan apapun pada ras manusia. Dengan cara ini, dunia luar tidak akan bisa mengatakan apapun tentang tindakan Lembah Suandao. Leng Yuesen dan bayangan itu saling bertukar pandang. Senyuman dingin muncul di mata mereka. Skema rubah tua ini sangat bagus. Bagaimana? Bagaimana pendapatmu tentang kondisiku? Biarkan keduanya mengikutiku dengan imbalan keselamatan ras manusia. Bagaimana? Status penguasa di Lembah Suandao tidaklah rendah. Ia justru berani menyatakan kondisinya secara langsung. Namun, Huang Yun Tian dan yang lainnya jelas tidak akan menyetujuinya. Sepertinya kamu tidak mau. Kalau begitu, kali ini aku hanya bisa kejam. penguasa misterius itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Para ahli dari ras lain gemetar. Lelucon macam apa ini? Tampaknya Lembah Suandao akan memusnahkan ras manusia kali ini. Senior, Lembah Suandao adalah salah satu dari dua kekuatan besar dunia penglai. Apakah kamu tidak takut tindakanmu akan menimbulkan masalah? Huang Yun Tian menguatkan dirinya dan menonjol. Bahkan jika dia menghadapi penguasa, dia tidak bisa mundur. Jika dia melakukannya, seluruh umat manusia akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Bahkan jika aku memusnahkan ras manusia dengan satu jentikan tanganku hari ini, siapa yang berani mengatakan apapun tentang Lembah Suandao? Tanpa diduga, penguasa masih setenang sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Huang Yun Tian, ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Seolah-olah dia sedang menertawakan perjuangan terakhir Huang Yun Tian. Banyak ahli yang mau tidak mau menghirup udara dingin. Siapa sebenarnya penguasa ini? Bahkan pemimpin Lembah-lembah Suandao tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari kata-katanya, sepertinya dia tidak menaruh kekuatan besar lainnya, puncak Ling Xiao, di matanya. Wajah Huang Yun Tian dan yang lainnya dipenuhi dengan kepahitan. Tampaknya mereka telah sampai di ujung jalan. Seluruh ras manusia akan dimusnahkan oleh kemarahan Lembah Suandao. Makhluk tertinggi sudah cukup untuk membuat ras manusia tidak berdaya dalam sekejap. Bahkan jika itu adalah Huang Yun Tian dan yang lainnya, di mata yang maha tinggi, mereka tetaplah semut. Paling-paling, mereka adalah semut yang sedikit lebih kuat dari manusia biasa. Terbukti, para ahli dari ras lain juga tetap diam. Dengan Lembah Suandao yang memimpin, mereka secara alami bersedia untuk duduk santai dan menyaksikan ras manusia dihancurkan. Bagi mereka, menghilangkan ras yang dapat mengancam posisi mereka saat ini adalah hal yang baik. Terutama bagi ahli klan Roh Dukun, wajah seramnya dipenuhi cibiran. Seberapa kuatkah klan Roh Dukun saat itu? Karena klan manusia terkutuk inilah mereka hampir dimusnahkan. Sebagai salah satu dari sedikit ahli klan Roh Dukun yang tersisa, dia tentu saja merasa sangat puas saat melihat klan manusia dalam keadaan seperti itu. Gelombang kesedihan dengan cepat menyebar ke seluruh ras manusia. Seluruh ras manusia tidak memiliki kemampuan untuk melawan penindasan makhluk tertinggi. Bahkan jika mantan penguasa ras manusia, Feng Hao, kembali, dapatkah dia mengubah situasi ini? Makhluk tertinggi. Apakah makhluk tertinggi sangat berkuasa? Apakah kita pengecut yang takut mati? Saat ini, Xiedong berdiri dengan wajah memerah. Dia secara alami tahu bahwa seorang ahli yang maha tinggi sangatlah menakutkan. Faktanya, satu jari dari yang maha tinggi bisa membuatnya tidak bisa bangkit lagi seumur hidupnya. Tapi jadi apa? Umat manusia tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Saya percaya bahwa ketika ayah saya ada, dia tidak akan mundur bahkan jika dia menghadapi yang maha tinggi. King Meng kecil tiba-tiba terkekeh. Seluruh tubuhnya seperti bunga peoni yang sedang mekar. Setiap gerakannya dipenuhi dengan persona yang khas. Namun, ada sedikit kengganan di matanya. Cahaya ilahi semacam ini menyebabkan aura di dalam tubuhnya mulai muncul dari tubuh King Meng dan berputar di sekelilingnya. Itu benar. Mengapa kita mundur? Xiao Qiyu dan Xiao Hei, yang telah menampakkan wujud aslinya, saling bertukar pandang. Saat itu, ketika mereka mengikuti Dewa Kekosongan untuk menaklukkan dunia, bukan berarti mereka belum pernah melihat yang maha tinggi. Bagaimana mereka bisa mundur hanya karena beberapa patah kata dari yang maha tinggi. Kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama ras manusia. Karena pengaruh emosi orang-orang ini, mata semua pakar ras manusia memancarkan semangat juang pantang menyerah yang kuat saat mereka meraung ke langit. Leng Yusen dan Remnan Sado saling bertukar pandang. Leng Yusen juga menghela nafas dan berkata, sayang sekali kita tidak bisa menunggu orang itu kembali. Awalnya saya berpikir bahwa saya bisa menekannya dan memasuki alam Kaisar Agung lebih cepat dari dia. Itulah yang kupikirkan pada saat yang sama. Tapi menurutku itu tidak mungkin, kata Remnan Sado acuh tak acuh. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan auranya naik ke puncak. Pada saat yang sama, semua ahli Kaisar Agung setengah langkah, termasuk King Meng, mengambil langkah maju secara serempak seolah-olah mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Seolah-olah mereka menyatakan untuk hidup dan mati bersama ras manusia. Adegan ini sangat mengejutkan para ahli dari ras lain. Bahkan eksistensi alam master ilahi seperti mereka tidak berani mengkritik yang maha tinggi, namun sekelompok junior Kaisar Agung setengah langkah memiliki tekad yang menakjubkan. Apakah mereka binatang buas yang tidak takut pada harimau, ataukah mereka bodoh dan tidak takut? Berdengung. Ruang kosong di kejauhan tiba-tiba terkoyak saat sesosok tubuh dengan cepat bergegas mendekat. Kejadian tak terduga yang tiba-tiba ini membuat cukup banyak orang yang menaikkan alis. Dari mana asal pakar ini? Mungkinkah dia juga ada di sini untuk mendapatkan bagian dari rampasannya? Ruang Yunlong dan yang lainnya tampak lebih serius. Suasana di kedua sisi sangat mencekam dan bisa meledak kapan saja. Saya berada di bawah perintah master sekte dari puncak Ling Xiao. Semuanya, mohon bermurah hati dengan masalah ras manusia hari ini. Ketika sosok itu muncul, dia langsung melontarkan kalimat seperti itu, yang menyebabkan banyak Wah, apakah ras manusia ini benar-benar ada hubungannya dengan puncak Ling Xiao? Bahkan master sekte dari puncak Ling Xiao secara pribadi muncul. Mendengar ini, Ruang Yun Tian dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas lega. Meski kekuatan orang yang datang tidak kuat, ia membawa peluang. Dengan kehendak puncak Ling Xiao, bahkan yang maha tinggi lembah Suandao harus berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan. Saat ini, hal yang paling penting adalah makhluk tertinggi misterius dari lembah Suandao. Adapun ahli dari klan lain, mereka tidak berani ikut campur. Pertarungan antara dua raksasa dunia penglai bukanlah sesuatu yang bisa mereka campuri. Pandangan banyak orang tertuju pada makhluk tertinggi misterius di lembah Suandao. Meskipun banyak orang tidak mengetahui bagaimana makhluk tertinggi ini datang ke benua seratus ras dari dunia penglai, jelas bahwa dialah yang terkuat di dunia saat ini. Puncak Ling Xiao, lelaki tua ini ingin ikut campur dalam masalah ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? 2349 Baru pada saat inilah orang yang datang dengan perintah lisan dari puncak Ling Xiao menyadari bahwa ada keberadaan aneh di tempat kejadian. Bahkan para ahli dari ras lain tidak berani mendekatinya. Apalagi aura yang terpancar dari tubuhnya membuat semua orang merasa tertekan. Bolehkah saya mengetahui nama senior? Master Sekte dari Soaring Skypik telah menyampaikan pesan lisan, jadi saya harap senior dapat memberi saya sedikit perhatian. Orang yang datang juga berasal dari ras di benua seratus ras, tapi dia sudah menjadi kekuatan bawahan dari Soaring Skypik. Saat ini, dia mendapat pesan lisan dari Soaring Skypik, jadi dia memang bisa mewakili Soaring Skysek. Seorang antek berani berbicara kepadaku seperti ini. Bahkan jika Master Sekte dari puncak langit yang melonjak, Liu Hen, ada di sini, dia tidak akan berani bertindak begitu lancang di hadapanku. Penguasa misterius itu mengungkapkan ekspresi kemarahan yang ekstrim. Ketika kata-kata ini keluar dari mulutnya, semua orang tercengang. Siapa sebenarnya penguasa ini? Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Master Sekte dari puncak Ling Xiao. Meskipun Lembah Suandao adalah kekuatan raksasa, menilai dari nada bicara penguasa, dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Kali ini, bahkan Huang Yun Tian dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan tidak menaruh perhatian pada Master Sekte dari puncak langit yang melonjak. Siapa dia? Mungkinkah dia monster tua dari Lembah Suandao? Bahkan Master yang memegang pesan lisan dari Soaring Skypik memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dari mana datangnya monster tua ini? Faktanya, apa yang tidak diketahui oleh Huang Yun Tian dan yang lainnya adalah bahwa penguasa misterius ini memang salah satu keberadaan di Lembah Suandao. Hanya saja dia telah menjelajahi dunia selama bertahun-tahun, jadi dia relatif jelas tentang Lembah Suandao dan Benua Seratus Ras. Khususnya, setelah Lembah Suandao mengeluarkan perintah pembunuhan, penguasa ini menjadi semakin marah. Manusia biasa berani menculik orang suci mereka. Ini tidak bisa dimaafkan. Dia telah memikirkan segala macam metode, mulai dari melewati zona terlarang hingga menggunakan metode lain untuk sampai di Benua Seratus Ras. Jadi kali ini, bahkan Lembah Suandao tidak mengetahuinya. Elder, karena Anda bersikeras melakukan ini, ras manusia kami tidak mudah menyerah. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Huang Yun Tian tahu bahwa masalah hari ini tidak akan terselesaikan dengan mudah. Segera, dia mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang kejam. Saat kata-kata itu di ucapkan, emosi banyak pakar ras manusia bergejolak. Tidak ada gunanya melarikan diri. Di hadapan makhluk agung, kemana mereka bisa melarikan diri. Mereka sebaiknya memberikan segalanya dan memberitahu pihak lain bahwa umat manusia tidak mudah untuk ditindas. Iya, jika bocah nakal Feng Hao ada di sini, kurasa dia sudah berusaha sekuat tenaga sejak lama. Xiedong juga menyeringai saat ini. Memang benar, dengan karakter Feng Hao, tidak peduli siapa orangnya, dia akan terlebih dahulu menghajar siapapun yang berani berkomplot melawan umat manusia. Apakah kalian masih berpikir bahwa dunia ini sama seperti dulu? Bagaimana kalian bisa dibandingkan dengan yang maha agung? Melihat dirinya diabaikan seperti itu, manusia biasa justru berani menentang perkataannya. Hal ini tidak terbayangkan di masa lalu. Pada saat itu, kemarahan muncul di hatinya. Ras yang mirip semut. Jadi bagaimana jika dia memusnahkan mereka? Huang Yuntian dan yang lainnya bergidik. Memang benar, karena terobosan Feng Hao, belenggu antara langit dan bumi telah lenyap. Para ahli di masa lalu sekarang bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Yang ada di depan mereka adalah makhluk maha mulia yang asli. Bahkan jika mereka memiliki beberapa raja ilahi, mereka pasti tidak akan mampu mengalahkannya. Namun, mereka tidak bisa mundur lagi. Mereka hanya bisa bertarung, meskipun mereka tahu bahwa mereka seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Tua bangka, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Coba saya lihat seberapa kuat kamu, yang disebut makhluk maha mulia. Si Edong adalah orang pertama yang kehilangan kesabarannya. Sejak dia menerobos ke alam berdaulat besar setengah langkah, dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada kekuatannya sendiri. Karena itu, dia mengambil inisiatif menyerang. Api mengerikan menyebar dari tubuhnya, seolah-olah akan membakar segala sesuatu di dunia. Banyak orang mengangkat alisnya. Dengan basis kultivasi di usia yang begitu muda, tidak mengherankan jika ras manusia memiliki harapan untuk bangkit. Baiklah, mari bergandengan tangan dan bertarung. King Meng kecil menutup mulutnya dan tersenyum. Dia tahu bahwa ras manusia tidak punya jalan keluar, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Cahaya ilahi tujuh warna terus-menerus menyebar, secara diam-diam merusak ruang dimanapun ia melewatinya. Melihat cara Little King Meng, para ahli dari ras lain sedikit mengubah ekspresi mereka. Cahaya ilahi tujuh warna itu beracun. Di dalam warna yang indah dan mempesona, ada racun yang mengerikan. Bahkan jika itu adalah dewa ilahi, jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan menderita bencana. Leng Yusen dan bayangan itu tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka sebenarnya menyerang pada saat bersamaan. Huang Yun Tian, Liu Chan Yan, dan yang lainnya melakukan hal yang sama karena mereka tahu bahwa mereka sedang menghadapi makhluk maha tinggi, eksistensi terkuat di dunia. Ketika para ahli klan Roh Dukun melihat pemandangan ini, mereka mencibir dalam hati. Pemandangan di depan mereka tidak terlihat seperti sekelompok semut, namun mereka justru berani menantang raksasa. Matanya menunjukkan semacam kegembiraan, seolah dia sangat senang melihat pemandangan ras manusia dimusnahkan. Namun, ketika pemandangan ini terlihat di mata penguasa lembah dao yang mendalam, dia mengungkapkan senyuman dingin. Jika orang-orang ini dibiarkan berkembang, mereka mungkin benar-benar dapat mendukung umat manusia di masa depan. Tapi karena dia ada di sini hari ini, dia tentu tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Dia akan membunuh para jenius ini dan membiarkan beberapa ahli biasa dari ras manusia tetap hidup. Dia ingin memberi tahu semua orang bahwa kekuatan lembah dao yang mendalam bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh siapapun. Menghadapi serangan gabungan semua orang, ekspresi lelaki tua tingkat soverein itu tidak berubah sama sekali. Faktanya, dia bahkan tidak menggerakkan tangannya. Ketika serangan semua orang tiba di hadapannya, anehnya mereka membeku. Ya, itu membeku. Segalanya tampak berhenti. Bahkan mereka yang sekuat huang yuntian dan yang lainnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas energi mereka. Seketika, hati mereka menjadi dingin. Apakah ahli soverein rilem sekuat ini? Semut, pergilah. Raungan lembut terdengar dari mulut lelaki tua yang maha tinggi. Seketika, wajah selusin ahli dari ras manusia tiba-tiba berubah saat mereka mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuh mereka tiba-tiba terlempar ke belakang. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Bahkan bisa dikatakan mereka tidak mengetahui apa yang terjadi. Pihak lain bahkan tidak bergerak dan mereka sudah dikalahkan. Apalagi, selusin dari mereka dikalahkan pada saat bersamaan. Tubuh huang yuntian dan yang lainnya mendarat dengan keras di tanah, aura mereka menjadi sangat lemah. Serangan sebelumnya hampir merenggut nyawa mereka. Ekspresi putus asa muncul di hati setiap orang. Apakah penguasa 50. Semua ahli gemetar. Pada saat ini, di bawah tekanan ahli penguasa misterius, ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka menguasai tubuh mereka. Pakar yang berdaulat adalah pakar puncak yang berdiri di antara langit dan bumi. Satu pemikiran saja sudah cukup untuk menentukan hidup dan mati semua makhluk. Seorang penguasa belum pernah muncul di benua seratus ras karena hanya orang-orang dari dunia penglai yang bisa menjadi penguasa. Tidak ada yang tahu alasannya, dan karena itulah seratus ras pernah menjadi penguasa dunia penglai. Namun, karena seorang penguasa di dunia penglai, ratusan ras terpaksa turun ke benua seratus ras. Huang Yuntian dan yang lainnya diliputi keputus asaan. Lawan hanya menggunakan satu gerakan, tidak, dia hanya menggerakkan jarinya, dan semua ahli di pihak mereka terluka parah. Pakar tingkat maha tinggi sebenarnya sangat menakutkan. Hal ini menyebabkan hati manusia berubah menjadi abu mati. Bagaimana mereka bisa melawan makhluk seperti itu? Pergi, tinggalkan sebanyak yang kalian bisa. Kalian semua adalah harapan umat manusia. Wajah Huang Yuntian tiba-tiba menunjukkan sentuhan tekat. Dia tahu bahwa ras manusia mungkin tidak dapat bertahan hidup hari ini, tetapi warisan dari ras sebesar itu tidak boleh berakhir karena ini. Wajah cantik Liu Chanyang juga menunjukkan sentuhan tekat. Mungkin dia dan Huang Yuntian sudah menduga adegan ini, tapi mereka tidak mengira itu akan terjadi secepat itu. Setelah mengetahui bahwa seseorang akan menerobos, mereka berdua sudah mendiskusikan skenario terburuk. Seluruh ras manusia mungkin dihancurkan oleh kekuatan lembah Suandao. Kali ini, lembah Suandao benar-benar mengirimkan seorang ahli penguasa. Ini juga sesuatu yang tidak mereka duga. Oleh karena itu, mereka semua dikalahkan oleh ahli soverein. Saat ini, mereka secara alami tidak bisa bertaruh dengan seluruh ras manusia. Mereka harus menjaga garis keturunan mereka. King Meng, kamu, ibumu, dan yang lainnya harus pergi secepat mungkin. Pergilah sejauh yang kamu bisa. Huang Yuntian meraung tanpa menoleh, ayahmu telah menerobos ke alam berdaulat. Saya yakin dia akan segera kembali. Tunggu dia kembali dan mengambil alih ras manusia. Semua orang di ras manusia sudah tahu bahwa terobosan ini disebabkan oleh Feng Hao. Namun, para ahli dari ras lain tidak mengetahui hal ini. Ketika mereka mendengar ini, alis banyak ahli berkedut. Ternyata orang yang berhasil menembus alam penguasa agung adalah Feng Hao dari ras manusia. Ini terlalu mengejutkan. Selama ratusan ribu tahun, banyak orang jenius yang mencoba melakukan hal ini, namun tidak satupun yang berhasil. Namun, perlombaan yang menurun telah berhasil. Umat manusia harus binasa, Feng Hao harus mati, pikir para ahli klan Moro. Ini terlalu mengejutkan. Jika penguasa klan manusia bisa menjadi kaisar agung saat ini, dia mungkin akan menjadi eksistensi dengan level yang lebih tinggi di masa depan. Selain itu, menurut rumor dari seratus ras benua, hubungan Feng Hao dengan Soaring Skypik tidaklah dangkal. Jika dia kembali, dia pasti akan melakukan balas dendam brutal pada seratus ras. Para ahli dari klan Roh Dukun sangat terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa Feng Hao akan bangkit begitu kuat dan menerobos ke alam berdaulat besar. Akibatnya, dia memikirkan apa yang akan terjadi jika Feng Hao kembali. Jika dia tahu bahwa seratus ras ingin menyerang umat manusia, dia pasti akan marah besar. Bahkan mungkin saja dia akan membalas dendam. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu di mana Feng Hao sekarang. Rumor mengatakan bahwa dia telah menculik orang suci dari lembah Suandao. Sekarang setelah dia menerobos ke alam berdaulat besar, dia pasti mendapatkan semacam peluang. Umat manusia tidak boleh dibiarkan hidup. Jika tidak, ini pasti akan menjadi bencana bagi semua orang di sini di masa depan. Para ahli dari klan Roh Dukun mengertakkan gigi. Klan Roh Dukun hampir hancur. Ini semua adalah kesalahan umat manusia. Dia sangat membenci ras manusia. Para ahli dari ras lain saling memandang dan merasakan hal yang sama. Situasi ras manusia saat ini telah membuktikan bahwa mereka dapat mengancam ratusan ras. Jika ras manusia dibiarkan bangkit, kejayaan yang dipimpin oleh Dewa Su Wu saat itu mungkin akan terulang kembali. Itu benar. Saya merasa bahwa ras manusia tidak boleh dibiarkan hidup. Feng Hao itu harus mati juga. Pria botak dari klan Moluo memiliki tatapan kejam di matanya. Ini adalah hubungan antara ras di benua seratus ras. Begitu ras yang lemah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, mereka pasti akan dibunuh. Terlebih lagi, ras manusia pernah berjaya di hadapan ras di benua seratus ras. Ratusan ras semuanya menundukkan kepala mereka kepada ras manusia. Mereka tidak ingin melihat pemandangan ini lagi. Makhluk tertinggi misterius dari lembah Suandao melirik ras-ras ini dan menggelengkan kepalanya. Sungguh sekumpulan sampah. Jika dia tidak muncul hari ini, akan sulit bagi mereka untuk menelan ras manusia hanya dengan kekuatan mereka saja. Aku akan mengatakannya lagi. Serahkan Feng Hao. Jika tidak, ras manusia akan hancur. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Niat membunuh muncul dari mulut penguasa misterius itu. Dia tidak bertindak sendiri dan bertanya lagi. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut gadis suci dari klannya, jadi dia tidak bisa gegabuh. Lembah Suandao juga sangat marah atas hilangnya Huang Fu Hushuang. Saat itu, tindakan Huang Fu Hushuang adalah idenya sendiri. Dia membawa seorang ahli, jadi seharusnya tidak terjadi kecelakaan. Namun, siapa sangka dia akan menghilang bersama Feng Hao? Seorang gadis suci dengan kekuatan raksasa telah hilang. Lembah Suandao telah mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk menemukan Huang Fu Hushuang, tetapi tidak berhasil. Jika bukan karena batu giok jiwa yang tergelincir di Lembah Suandao belum hancur, mereka akan mengira Huang Fu Hushuang sudah mati. Feng Hao tidak termasuk dalam ras manusia. Jika ini adalah alasan Lembah Suandao untuk menyerang ras manusia, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kami hanya bisa bertarung sampai mati. Huang Yuntian berdiri dengan susah payah. Tubuhnya sedikit bergoyang, tapi matanya dipenuhi tekat. Kalau begitu, jangan biarkan siapapun hidup. Penguasa misterius itu sangat marah. Perlombaan seperti semut berani melawan Lembah Suandao. Jika dia tidak memberi mereka pelajaran, kekuatan lain akan meremehkan Lembah Suandao. Pergi, jangan tinggal. Tunggu Feng Hao kembali dan membalaskan dendam kita. Liu Chanyan memandang King Meng dan yang lainnya di dekatnya dan berteriak. Dia dan Huang Yuntian saling berpandangan, lalu keduanya meledak dengan aura mengerikan saat mereka menyerang penguasa misterius itu. Mereka ingin menunda penguasa sehingga King Meng dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk pergi. Terima kasih telah menonton!